Intro Sekarang, aku masih berada di wilayah Lombok Utara, tepatnya di Desa Remba. Tugasku kali ini adalah mencari kayu bakar sambil mengembalakan sapi. Ternyata, ada yang usil menjahil luku dengan melepar juit. Ah, kakak toh ternyata. Ngapain gak disitu, Kak? Juit. Betik juwet buat apaan? Buat dimakan, seng-seng ini enak. Kalau dibikin kerake? Bisa. Bisa? Saya bikin ini, Kak, ya? Iya, iya. Ayo, bantu cepat. Oh, iya, Kak. Juwet biasa dikenal sebagai jambelang bagi masyarakat Betawi. Rasa buahnya manis dan sepat, serta menyegarkan. Buah yang sudah matang akan berubah warna dari hijau menjadi keungguan seperti ini. Buah ini dapat mengatasi gangguan pencernaan, dan baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Tidak hanya itu, buah juwet juga baik untuk kesehatan jantung. Sayangnya, kini buah juwet semakin jarang didapatkan. Belum banyak yang menyadari akan kesehatan juwet, sehingga pohon juwet tidak ditanam, melainkan hanya hidup sebagai tumbuhan liar saja. Ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan juwet tanpa harus dipetik, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, buah juwet ini siap untuk dikreasikan menjadi jajanan khas lombok, yaitu kerake. Kerake ini dapat ditemukan pada saat perayaan-perayaan besar seperti lebaran. Pertama-tama, juwet dicuci hingga bersih. Selanjutnya, juwet dipisahkan terlebih dahulu antara daging buah dengan bijinya. Ada yang unik dari proses mendapatkan daging buah juwet, yaitu dengan cara dikocok seperti ini. Buah juwet menempel kuat dengan bijinya, sehingga dibutuhkan cara seperti ini agar dagingnya terlepas. Jika sudah dikocok, tinggal membuang biji buahnya saja. Ternyata, manfaat buah juwet sudah mendunia. Masyarakat di India sudah memulai pengobatan diabetes dengan menggunakan buah juwet. Akan sayang sekali jika juwet tidak dimanfaatkan secara optimal di negara kita. Mbak Sulmi menyiapkan tepung ketan sebagai bahan utama. Tepung ketan ini disangrai terlebih dahulu dengan gula. Agar kue ini lebih menarik dengan banyak warna, Mbak Sulmi berinovasi membuatnya dengan campuran gula putih. Tak lupa, tarutan kelapa pun dicampurkan ke dalam adonan. Semua bahan ini disangrai hingga warnanya menjadi kecoklatan. Kak, ini juwetnya, Kak. Sudah dibuang bijinya. Oh iya, sebenarnya yang nyampur ini saya bersimpul. Oh iya, Kak. Aku membagi adonan menjadi dua bagian. Salah satunya akan kuberi tambahan juwet. Seluruh adonan ini pun kusangrai hingga matang. Warna juwet sangatlah pekat. Kadang, jika memakan juwet, warna ungunya akan melekat di lidah. Dengan begini, warna kerake nantinya akan lebih menarik dari biasanya. Ketika adonan matang dan sudah mulai lengket, adonan pun ditumbuh. Proses penumbukan ini bertujuan untuk menghaluskan adonan agar mudah untuk dikonsumsi. Sementara itu, Ibu Nam dan Mbak Sulmi menyiapkan kulit jagung yang digunakan sebagai pembungkus kerake. Penggunaan pembungkus dari bahan alami seperti ini akan jauh lebih aman bagi kesehatan tubuh dan juga ramah lingkungan. Saatnya untuk mengemas kerake. Dari tampilannya, sekilas kue ini memang mirip dengan tampilan dodol khas Pulau Jawa. Tapi yang membuatnya berbeda adalah terdapat tiga ikatan yang mengikat erat kue ini. Alasannya, kue haruslah diikat erat agar tidak mudah basi. Jika ikatan kuat, maka kerake dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Tampilan kerake sangatlah menggoda. Jika biasanya kerake hanya berwarna coklat saja, kali ini kerake berwarna wani yang menandakan rasa manis di dalamnya. Rasa manis gula bersatu dengan asam segar juut membuat rasa kerake ini menjadi sangat enak. Tambahan kelapa parut membuat tekstur kue tidak hanya lembut, tapi juga sedikit renyah saat dikikir. Berbagai kandungan manfaat yang ada pada juut, sayang sekali jika dilewatkan. Ada baiknya, juut mulai ditanam secara intens agar tanaman ini terus tumbuh dan kasihannya dapat dinikmati anak cucu kelak. Hari ini, aku bertugas untuk membantu Pak Haji mengambil jerami. Dengan mengendari jidomu ini, pengangkutan jerami akan jauh lebih mudah. Jidomu ini dikumpulkan untuk dijadikan pakan ternak dan juga untuk dijadikan sebagai pupuk. Jerami yang baik untuk ternak adalah jerami yang kering seperti ini. Ternyata ada gayas dibalik tumpukan jerami ini. Masyarakat di sini gemar mengkonsumsi gayas dengan cara digoreng atau dijadikan rendang. Gayas merupakan hama bagi berbagai tanaman seperti coklat, jagung, dan juga tepung. Gayas ini kemudian kubersihkan dulu dari tanah yang menempel. Setelah dicuci dengan air, barulah gayas direbus. Proses perebusan ini dapat membunuh bakteri yang mungkin terkandung pada tubuh gayas. Selain itu, dengan direbus seperti ini, tekstur gayas akan lebih padat dan tidak terlalu lembek. Layaknya ulat lainnya, gayas memiliki kandungan protein yang tinggi. Walau ukurannya lebih besar dari ulat kebanyakan, tapi daging gayas sangatlah sedikit. Hanya ada di bagian dekat kepalanya saja. Ketika teksturnya sudah mulai mengeras, gayas ditiriskan. Proses pembersihan gayas tidak cukup sampai di sini. Berbeda dengan jenis ulat lainnya, gayas mencipa kotoran hampir di seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, kotorannya harus dibersihkan terlebih dahulu seperti ini, hingga bagian yang berwarna hitam habis. Kulit gayas dicuci kembali hingga benar-benar bersih. Sementara itu, Ibu Ida menyiapkan adonan untuk membuat kulit luar molet. Bahan yang dibutuhkan antara lain, tepung terigu, telur ayam, vanili sebagai pewangi makanan, dan terakhir mentega. Semua bahan ini ditambahkan dengan air dan diadon hingga kalis. Agar lebih menarik, adonan dibeli warna-warni yang cantik. Selain cantik, tentu saja akan meningkatkan nafsu makan ketika melihatnya. Kulit molen ini tidak boleh terlalu tebal. Jika terlalu tebal, bisa-bisa bagian dalam kue tidak matang sempurna. Nah, ini saatnya mencampurkan antara molen dengan gayas. Sebagian adonan, kumasukkan ke dalam gayas hingga tubuhnya terlihat berisi kembali. Selanjutnya, menggulung gayas dengan adonan yang sudah dipotong tadi. Ternyata, tidak sembarangan untuk melilitkan adonan ke badan gayas. Adonan harus rapi dan saling menumpuk antara lilitan. Jika tidak rapi, maka kulit molen akan terlepas pada saat proses penggorengan. Sekilas, tampilan mirip sekali dengan molen pisang. Namun kali ini, molen ini kaya dengan protein. Tidak perlu waktu yang lama untuk menggoreng molen. Tampilan molen semakin cantik dengan warna yang menggugah selera. Tampilan gayas sebagai isian justru mempercantik tampilan dan memberikan kesan unik pada molen. Tekstur renyah kulit molen langsung terasa di gigitan pertama. Kulit gayas pun terasa renyah. Disusul dengan rasa adonan yang lembut dari bagian dalam gayas. Bagian kepala gayas pun renyah sekali di lidah. Rasa manis dari molen langsung terasa. Terima kasih telah menonton!